Halo Assalamualaikum, jadi hari ini kita mau tanya ke teman-teman apa sih nama mainan ini di daerah teman-teman masing-masing ya karena kalau daerah saya ini namanya Congklak dan nggak tahu daerah teman-teman ya yuk kita tanya-tanya Mbak mau nanya kalau di daerah Sampean mainan ini namanya apa Congklakan Indramayu Oh daerah Indramayu ya makasih Mbak mau nanya kalau mainan ini namanya apa di daerah Sampean saya dari Ciamis kalau ini namanya mainan Dakocan Hai guys kenalan dulu yuk sama mainan tradisional Indonesia yaitu Congklak tapi mainan Congklak ini di berbagai daerah punya nama masing-masing loh Nah di daerah kalian nama mainan ini apa ya Congklak biasanya dimainkan dengan menggunakan cangkang kerang, biji-bijian atau batu di sini aku udah ada Congklak lengkap banget sama kerangnya ya jadi Congklak ini ada filosofinya loh guys filosofinya adalah kenapa sih Congklak ini lubangnya itu ada 7 1234567 ya Nah karena ini tuh menandakan hari jadi kayak kita tuh menjalanin hari-hari dari mulai sampai hari Senin sampai dengan Minggu Nah kenapa kita harus memainkannya aku ambilnya kita nanti memasukkan memasukkan satu kerang ke lubang-lubang lainnya gitu kenapa sih harus seperti itu gitu karena ini nih antara hari Senin Selasa Rabu itu tuh nyambung gitu jadi nanti apa yang kita lakukan hari Senin itu juga berdampak pada hari Selasa apa yang kita lakukan pada hari Selasa itu juga nanti ada imbasnya di hari Rabu jadi seperti itulah untuk pengingat ya bahwa apa yang kita lakukan hari Senin itu harus hati-hati karena nanti hari Selasa Rabu dan itu kita bisa kena dampaknya seperti itulah filosofinya dan ada satu lagi nih filosofinya yang benar-benar keren banget menurut aku kenapa sih kenapa sih dari semua batu ini yang 7 ini ya kenapa enggak kita masukkan aja ke tetangganya nih ke tetangga lubangnya semua gitu 7 kenapa harus satu, 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 satu seperti ini kenapa harus seperti ini ya ibaratnya karena kita itu dilatih dengan kesabaran karena ini filosofinya tuh untuk melatih kita kesabaran ya kalau misalkan kita sabar, jujur, kita bakalan menemukan kebahagiaan atau misalkan kita bakalan menemukan kemenangan gitu ya jadi enggak semuanya aja nih masuk kesini gitu terus nanti kesininya enggak gitu dan ini akhirnya bakalan kosong gitu nah menurut aku ini menurut aku ini permainan keren banget dan manfaat juga untuk anak-anak yang main congklak untuk anak-anak yang main congklak karena selain permainannya asik tapi juga bisa belajar menghitung ya jadi apa yang kita ambil nih nanti kan bakalan kita bagi nih bakalan kita bagi nah itu kan nanti kita bisa berhitung ini ada berapa ya terus nanti berhenti di berapa ya nanti kan si anak bisa menghitung oh jangan ngambil yang ini nanti berhentinya di yang habis gitu ya terus juga itu menandakan juga kayak tanggung jawab gitu ya jadi apa yang kita ambil apa yang kita putuskan kayak gitu nanti berdampak pada yang lainnya kayak gitu jadi ini rekomen banget untuk anak-anak sekarang ini kan zamannya anak-anak tuh kayak main gadget gitu ya mainnya game gitu jadi alangkah baiknya kita perkenalkan kepada anak-anak ini loh ada permainan tradisional tapi juga menarik plus juga bisa belajar juga gitu yaitu congklak tapi di sini semoga bermanfaat selamat main congklak dan tiga hayu republik indonesia yang ke 76 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati